Di wilayah Olakan Tapakis, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, belasan rumah warga rusak akibat terjangan gelombang. Ombak besar dan angin kencang menghantam rumah warga di tepi pantai Nagari Manggopo, Paragadang, Padang, Pariaman, Sumatera Barat, mengakibatkan belasan rumah warga rusak. Cuaca buruk ini mengakibatkan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat sanak keluarga dan nelayan tidak berani melaut. Di wilayah Sumatera Utara hingga saat ini banjir masih merendam sejumlah kawasan di kota Tebing Tinggi, akibatnya ribuan warga masih mengungsi ke rumah kerabat atau bertahan di tenda-tenda pengungsian. Meski banjir sudah menerjang wilayah ini sejak Sabtu dini hari, hingga hari ini ketinggian banjir belum juga surut. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kota Tebing Tinggi, banjir telah merendam sedikitnya 4.833 rumah, yang tersebar di lima kecamatan. Banjir kali ini merupakan yang terparah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara itu, BNPB menggunakan helikopter untuk menyalurkan bantuan obat-obatan dan logistik pada para korban banjir dan tanah longsor di Pacitan, Jawa Timur yang sulit dijangkau. Penyaluran bantuan menggunakan helikopter ini dilakukan untuk mempercepat distribusi logistik pengungsi yang tersebar di 8 titik lokasi posko pengungsian dan karena terputusnya jalur transportasi darat.